Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penselapara buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan Mimin di channel Apeo Kupil Episode 27 November 2021 Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Mimin doakan semoga kita semua diberi risiko yang melimpah Dan selalu diberi kesehatan, amin Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan Dan pastinya sangat menarik untuk kita saksikan Yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya Rahasia besar akhirnya terungkap Budiana jujur kepada Nana dan Lola Atas kesalahpahaman yang membuat Pajar mengerita Nana dan Lola pun terkejut Sehingga tangisan tak terlendung Setelah Budiana terungkap Jika dirinya ibu kandungnya Dan Pajar adalah kakaknya Nana pun meninta maaf setelah mengetahui hal ini Episode selanjutnya Budiana yang ingin merahasiakan tentang dirinya Yang sebenarnya ibu kandung Nana dan Lola Sehingga Budiana pun bakal mengungkap hal tersebut kepada Nana dan Lola Karena Budiana merasa kasihan kepada Pajar Yang selalu membuat dewa cemburu kepada Pajar Sehingga atas kesalahpahaman tersebut pun Membuat Budiana bergegas untuk jujur kepada Nana Jika dirinya adalah ibu kandung Nana dan Pajar adalah kakaknya Namun dalam hal tersebut pun membuat Nana tak percaya Apa yang Budiana katakan kepada Nana Sehingga Budiana pun membuktikan Jika Pak Wawan adalah mantan suami Budiana Dan Budiana pun menceritakan tentang masa lalu Budiana Sehingga membuat Nana dan Lola pun terkejut Setelah Budiana ungkap rahasia besar Yang saat ini mereka bertiga mengetahui Jika dirinya masih bersaudara Sehingga tangisan mereka pun tak terbendung Nana dan Lola telah bertemu dengan ibu kandung dan kakaknya Sehingga Nana pun bakal meminta maaf kepada Pajar Atas apa yang dilakukan dewa saat ini kepada Pajar Karena dewa pun sangat cemburu kepadanya Dan Nana pun bakal menceritakan itu semua kepada dewa Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka Jika Nana dan Pajar masih bersaudara Dan di lain sisi dewa pun terkejut setelah Nana menceritakan itu semua Dan pada akhirnya dewa pun bakal mengetahui Jika Nana sangat mencintai dan mementingkan perasaannya Apalagi sebelumnya dewa mengetahui Jika Nana Yang mengetahui kontrak kerja bersama perusahaan Junior dan Cahaya Nanda Dan Nana pun tidak ingin menggunakan Sinyol Cahaya Nanda untuk meresmikan perusahaannya Karena menurut Nana apa yang dilakukan Pajar Sudah di luar mata Sehingga keputusan Nana untuk mematalkan Semua kontrak kerja bersama antara Junior dan Cahaya Nanda Sudah benar dan tidak bisa diganti juga Karena Nana lebih memilih menjaga hubungan keluarga Antara dirinya dan Dewa Nanda Dan tidak ingin jika dewa kembali marah kepadanya Gara-gara cemburu terhadap Pajar Sehingga dewa yang mengetahui itu pun Benar-benar berterima kasih kepada Nana Karena Nana akhirnya lebih mengutamakan keluarganya Daripada hubungan pekerjaan dengan Pajar Namun dalam hal tersebut pun Membuat dewa sangat bersalah Setelah dewa mengetahui jika Pajar dan Nana bersaudara Dan membuat hati dewa terbuka Untuk meminta maaf kepada Pajar Atas semua kesalahpahaman antara dewa dan Pajar Sehingga dewa pun mengizinkan Nana Untuk bisa kembali bekerjasama Antara perusahaan Nana dan perusahaan Pajar Yaitu Cahaya Nanda Sehingga Pajar pun Bakal berterima kasih kepada dewa Yang sudah mengizinkan Pajar Untuk kembali bekerjasama dengan perusahaan Nana Sehingga mereka pun bakal saling mendukung Untuk memajukan perusahaan yang saat ini dipegang oleh Nana Nah apankah hal ini bakal terjadi di episode selanjutnya Tentunya episode malam ini bakal sering dan mendidangkan Jangan lupa untuk kita saksikan Dan jangan lupa tonton kelanjutannya Sinetron Buku Harian Sorong Istri Hanya di STPP Mimin pun mohon maaf jika alur ceritanya Tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya Karena hanya pemain dan sutradara lah Yang mengetahui cerita yang sebenarnya Cukup sekian sinopsis Kuku Harian Sorong Istri Kita saksikan di episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini Supaya berkembang Dengan cara like dan subscribe Yang lagi dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Terima kasih juga kepada kalian yang sudah hadir di channel ini Mimin undur diri Wassalamualaikum